Ya sahabat kompas.com Balik lagi di channel kompas otomotif Sekarang di sebelah saya sudah ada Jeep Kompas Versi facelift Ini keluaran tahun 2021 Kita bakal review Dari bagian eksterior, interior Fiturnya apa aja dan gimana rasa berkendaranya Saksikan terus video ini Kita bakal bahas dulu dari bagian depannya Ini facelift Yang diluncurkan pada 2021 Tepatnya bulan Desember Perbedaan Paling utama Sebenarnya bisa dilihat di bagian depan ini Kalau yang sebelumnya Mungkin bisa kita lihat lampunya itu Halogen Sedangkan untuk sekarang sudah full LED Bahkan Jeep nyebut Sebagai Jeep Performance Performance Berarti performanya bagus ya Dan kebetulan kita coba malam-malam juga Ini terang banget Di bagian depan ini bisa dilihat ada 7 pilar grill Layaknya Jeep Mau Jeep yang ini bisa dibilang paling murah yang ada di Indonesia Dia tetap memakai bahasa yang sama punya 7 pilar grill ini Cuman untuk Jeep kompas ini dia bukan grill sebenarnya dia cuman ornament aja karena ini gak bolong Sedangkan kalau mau lihat grill ngomongin grill yang emang menyerap udara ada di bagian bawahnya yang langsung nyambung ke sistem pendingin dari Jeep ini Ini LED Dia berfungsi sebagai fog lamp dan juga sebagai cornering light Jadi kalau misalkan kita belok ke kiri Dia nyala Jadi dia fungsinya antara fog light atau cornering light Jadi kalau ini kan setirnya kita belok ke kiri Yang kiri nyala Ya mumpungnya di depan kita sekalian bahas soal mesinnya Sebagai Jeep paling murah di Indonesia Dia dibekali mesin 1400 cc Dengan turbo Dari mesin mungil itu Ditambah turbo Tenaga yang dihasilkan sebanyak 163 tenaga kuda Dan torsinya 250 Nm di 2500 RPM Tenaga sebesar tadi dialirkan ke roda depan Dengan transmisi dual clutch 7 percepatan Walaupun dia gak ada pedal shift jadi pindahinnya Masih pakai tuas transmisi Untuk bagian samping Jeep kompas facelift ini punya upgrade pada bagian pelek Karena dia ukurannya naik 1 inci jadi 18 inci Dan warnanya itu dual tone ya Ini ada hitam dan silver Selain peleknya yang dual tone Bodi dari Jeep kompas ini juga dual tone Bawahnya putih Atasnya hitam Spion juga hitam Selain itu Salah satu detail yang saya sukai adalah Dia ada tarikan chrome dari bawah spion sini Terus mengalir Sampai ke kaca belakang Ini bahkan nembus sampai ke sisi sebelah kanan Setelah itu diatasnya juga sudah dilengkapi dengan Roof rail Yang bisa dipasang dengan Tinggal dipakai crossbar aja Nanti diatasnya bisa dipakai Untuk krak Atau untuk roof box Tapi kalau kayak gitu Panoramic roof nya jadi kehalangan ya Nanti kita coba lihat dari dalam panoramic nya segede apa Dan ada satu detail Di bagian kaca depan ini yang cukup unik Kelihatan dari Kabin pengemudi Yaitu Logo wheelies lagi nanjak Ada di bagian sisi kiri Kaca depan Untuk bagian belakangnya tadi ya Ini tarikan garis chrome nya dari samping Full Sampai ke sisi kanan Dari Jeep kompas Di belakang ini juga Lampu yang digunakan Modelnya sudah lebih segar ya Dia itu Mikanya bening Dan di dalamnya ada Aksen smoke Atau hitam ini ya Lampu malamnya Dia sudah pakai LED Sedangkan Lampu remnya Lampu sen Lampu mundur Dia masih pakai bohlam Ke bawah Nah ini nih Ada yang namanya Rear fog light Atau Lampu kabut belakang Ini yang harus dinyalain ketika hujan lebat ya Bukan lampu hazard Bagian atasnya Dia sudah dilengkapi dengan Rear defogger Selain itu Ada hidden gem lainnya Di bagian kaca belakang Ya ini adanya Ular Untuk membuka bagasi ini Dia sudah Electric Tailgate Tinggal pencet disini Dan dia terbuka secara otomatis Bisa dilihat tok bagasinya Ukurannya Ini cukup lega Dengan adanya patisi di bagian atas Oke ini untuk Bannya ukurannya 225 60 R17 Dia tapaknya sama Cuman ukurannya lebih kecil Dan ini pakai pelek kaleng Bagian belakang ini juga ada Power outlet 12V Di bagasi ini juga dipasang Subwoofer Di sisi kanan Belakang Ditambah ini ada Aksen-aksen lucu ya Aksen Kayak jeep wheelies Dia Punya 7 pilar grill Ini disini Untuk menutup bagasi Tombolnya Tidak ada di pintu Melainkan ada di bagian sini Jadi buat orang yang awam Harus tahu Kalau tombolnya disini Kalau tidak Terbisa merusak Mekanisme Tutup pintu otomatis Kita pencet Agak lambat ya Oke guys Sekilas tadi Kita bahas soal eksteriornya Gitu juga dengan mesin Ayo kita masuk ke dalam kabinnya Sebelum kita masuk Ini adalah Bentuk dari kunci Jeep kompas Dengan tegas ya Tulisannya Jeep Di baliknya Cuman ada Untuk mengunci pintu Membuka kunci Dan dua kali pencet Untuk membuka Pintu bagasi belakang Dia juga udah Bisa pasif entry ya Jadi Ketika dalam konstitusi Terkunci Ini posisinya terkunci Spion terlipat Tinggal Kita Masukkan tangan kita ke sini Udah Jadi itu pasif Entrynya Oke Untuk bagian dual trim Dia sudah dilengkapi Dengan bahan soft touch Di bagian atas Ini juga soft touch Dengan bahan kulit Dan ada jahitan-jahitan merah Ini ada kontrol Dari jendela Untuk semua sisi Yang depannya sudah auto Kemudian Ke bawah Dia ada door pocket Dan cup holder Selain itu Di bagian bawah sini Di sini juga Ada speaker Yang sudah dilengkapi Dengan merek Alpine Untuk kompas ini Baik bangku pengemudi Maupun penumpang depan Dia sudah Pakai penyetelan elektrik Dia bisa maju-mundur Reclining Sama ada Lumbar supportnya Di bagian sini Selain itu Dia juga punya Memory seat 2 slot Di bagian Sebelah Pembuka pintu Jadi bisa di setel nih Posisi Mengundara kalian Atau Orang lain Yang bawa mobil ini juga Ya untuk bagian kabinnya Paling kentara adalah Ini Instrumen cluster Dia sudah full digital Dengan berbagai macam Menunya Nanti kita bakal Lihat lebih detail Selain itu Untuk head unit Dia juga sudah Touch screen Dan ukurannya 10 inci lebih Selain itu Untuk setir Dia bisa diatur Secara tilt Dan teleskopik Nah Dan dia tuh Majunya jauh banget ya Sehingga penyetelannya Sangat leluasa Ya untuk setirnya Dia sudah dilapisi Dengan bahan kulit Untuk bagian kiri Ini ada pengaturan MID yang ada Di depan mata kita Sedangkan di sisi kanan Dia ada Cruise control Yang masih belum Adaptif Dan ada speed limiter nih Jadi dia mengingatkan Kalau kita sudah melewati Barat kesempatan Yang sudah kita set Untuk Audio steering switch Memang Kalau dilihat Dari bagian depan Ini gak ada Karena Dia ada di Belakang sini nih Sama kayak Jeep-jeep lainnya Untuk bagian kanan Dia ngatur volume Dan mute Bagian kiri Dia ngatur Radio nya Sama Ganti mode Dan Semacamnya Untuk MID Kita bisa ganti Kecepatannya Jadi Mile per hour Kemudian Kalau kita tahan pencet Oke Dia ganti model Jadi digital Jadi RPM nya Nah itu di bawah Dan dia cuma Dua itu aja Kemudian Untuk mencet ke bawah Dia bisa memperlihatkan Ini range Lalu ini ada Average bahan bakar Dan ini yang current Atau yang saat ini Dia masih nol ya Karena kita kan gak jalan Geser ke kanan Dia ada Temperatur Pendingin Cair yang pendingin Oli Sama Baterai Ke kanan lagi Dia ada TPMS Atau Tire Pressure Monitoring System Kita ke bawah Dia ada Trip A Yang ada Jaraknya berapa Konsumsi bahan bakar Dan waktunya Terus Kita geser ke kanan Ada Trip B Yang sama juga formatnya Ini Kepada Head unit Kita lagi nyetel apa Jadi dia bisa muncul Di Instrument cluster Ini adalah pesan Tadi misalkan ada Warning-warning Yang perlu dibersihkan Dia munculnya dari sini Dan ini ada Screen setup Ada Ini pengaturan Di kanan atas Dia mau apa Mau temperatur Mau waktu Begitu juga Odometer di bawah Dia mau Ditampilkan atau enggak Ini favorit menu Macem-macem Nah ini kalau misalkan Kita geser ke kanan Ada vehicle setting Ada speed warning Tadi yang saya bilang Untuk menyetel Kecepatannya Heal start assist Aktif atau enggak Bisa diaktifin dari sini Passenger airbag Juga mati Enggaknya bisa dari sini Speed warning Balik lagi Nah Ini kan jeep kompas Dia juga punya kompas Di bagian Instrument cluster Tepatnya ada di Sisi kiri atas Untuk bagian dashboard Ini juga Tadi ya Seirama dengan Door trim Punya dua Permainan warna Atau dual tone Atasnya hitam Dan bawahnya Silver Atau Eh putih Atau abu-abu ini ya Bagian dashboard Ini sudah Soft touch Begitu juga Di bagian bawah sini Sedangkan Untuk dari Ini ke bawah Dia udah Hard plastic Satu hal yang menarik Di dashboard ini adalah Ada ini nih Ada aksen seperti Brush metallic ya Atau brush aluminium Dia tampilannya cukup Menambah kesan mewah Di kabin Untuk head unit Ini adalah tampilan Dari home-nya Yang cukup lengkap Sebelah ada navigasi Ini ada Sistem hiburan Nah untuk Yang selanjutnya Bisa dipencet di sini Di media Dia pilihannya juga banyak Ada shorts Ada FM Dan Masih banyak lagi Kemudian ini ada Untuk comfort Dan dia pengaturan AC-nya Sebenarnya Ada tombol Apa lah Ada tombol mekanis Di bagian bawah Ini ya Ini ada tombol mekanis Untuk pengaturan AC-nya Cuman Dia bakal menampilkan juga Di bagian head unit Ini seperti Arasan bulan Suhu AC Begitu juga ini Max AC Kalau mau lebih dingin Dia juga ada Untuk max defogger depan Dan belakang Nah ini yang tadi saya bilang Navigasinya Namanya Jeep Compass Dia juga Menunjukkan arah Mobil kita kemana tadi ya North East Atau Timur Laut Ini kita ada di daerah Meikarta ya Di sebelahnya Dia ada Fitur Android Auto Yang sudah tersambung Secara wireless Atau tanpa kabel Ya selayaknya Android Auto Dia bisa menampilkan Google Maps Spotify Dan menu-menu lainnya Yang bisa diakses Lewat tombol di sini Seperti YouTube Music Phone Telegram VLC Whatsapp Dan masih banyak lagi Selain Android Auto Dia juga bisa terhubung dengan Apple CarPlay Yang juga wireless Di bagian bawah ini ada Tombol untuk menonaktifkan Fitur Auto Start Stop Mau aktif atau enggak Ini keadaannya off Ini juga ada Traction Control Tombolnya Untuk mau dimatiin Tinggal dipencet di sini Dan di sini ada Dummy tombol Ini kosong Ada lampu hazard Di bagian tengah Ini yang mengaktifkan Sensor parkir Baik di depan Maupun di belakang Nah ini Ada namanya Active Park Sense Jadi dia bisa Otomatis parkir sendiri Ketika kita sedang ada Di area parkir Kita mau nyari parkir Dia bisa paralel Maupun parkir biasa mundur Oke Ini ada keterangan Passenger airbagnya Nyala atau mati Di bagian bawah Ada kisi-kisi AC Yang bisa ditutup juga Atau dibuka Di bawahnya lagi adalah Tombol-tombol Yang mengatur Head unit Ini seperti di bagian sini Ada volume Di bawahnya ada Tombol mute Di sebelahnya ada Pengatur suhu udara AC Untuk passenger depan Ini ada Front defogger Ini ada auto climate Ini ada relief defogger AC nyala Ini sirkulasi AC Mode Arah semburan AC Nah di tengah ini Adalah Besaran udara Atau angin Yang disemburkan dari AC Dan ini Untuk menu Ke head unit Jadi kalau kita putar Dia ke bawah Seperti itu Nah kan di bawahnya Ada tombol screen off Jadi kalau malam-malam Males Ada lampu-lampu Dari tengah Bisa dimatiin Yang lainnya Tinggal dipencet aja Di bagian bawahnya Ini ada tempat penyimpanan Yang juga punya Wireless charging Kita coba ya Selain itu Dia juga punya Dua colokan Untuk USB type C Dan USB Tipe biasa Di bawahnya Ini ada tuas transmisi Dia pakai dual Clutch transmission 7 percepatan Dengan T-tronic Dan di sebelahnya Ada Parking brake Electric Yang dia Belum ada Fitur auto hop Jadi cuma Parking brake aja Di bawahnya Tuas transmisi Ada beberapa Tombol kosong Ini mungkin Untuk di Model lain Atau model Yang di luar negeri Dia bisa Ventilated Sama penghangat Bangku ya Di bagian sininya Sedikit ke belakang Dia ada Cup holder Yang ukurannya cukup besar Ini botolnya cukup tinggi ya Dan dia ada Karetnya gitu Jadi Menyesuaikan Bentuk dari Botolnya Dan Cukup kencang Dia Memegang botolnya Di tengah-tengah Dua cup holder Tadi ada Sedikit celah Yang bisa dipakai Untuk menyimpan HP Jadi Ya kalian Gak kehilangan HP kalian Kemudian Di tengahnya Ada armrest Yang bisa digeser Kedepan Jadi Lebih Dekat dengan setir Posisinya Dan lebih enak Kalau dibuka Ada banyak stroke ya Dia cukup dalam Cuman Ukurannya Emang Gak luas Karena di belakang sini Ada Ventilasi AC Untuk Penumpang belakang Oke Satu hal lagi Untuk bangkunya Selain yang tadi Udah elektrik Dia juga udah Dilapis dengan Bahan kulit Baik Pengemudi Penumpang depan Sampai ke belakang Itu sudah Full kulit Dan dia modelnya Kayak porfolated Gini ya Bolong-bolong Mungkin bisa buat Ditambah Tadi Ventilated seat Atau Penghangat Bangku Dan disini juga ada Emboss Jeep Ini wajib Oke kita coba Buka panoramic roof Dia tombolnya Ada di bagian Setengah Jadi kita buka Shades nya dulu Nah Dia kebuka Kalau mau Lebih mundur lagi Shades nya bisa Dipencet lagi Jadi Dia sampai Ke belakang Sudah kebuka Semua kacanya Tapi kalau Mau ditutup Tinggal dipencet Ya Kalian punya Panoramic roof Sama ini Ada satu fitur lagi Cuma Ngebuka bagian Belakangnya doang Sekarang kita Masuk ke Kabin belakang Untuk door trim nya Dia bentuknya Sama Hampir sama Dengan yang di depan Cuman Bahan yang digunakan Dia masih hard plastik Selain itu Di depan sini ada Twitter Untuk Twitter speaker Namun Di bagian sini juga Sudah dilengkapi Dengan bahan kulit Sehingga Sama dengan Yang ada di depan Di depan ini Adalah posisi Mengemudi saya Dan Untuk posisi Penumpang belakang Bisa dilihat Ini cukup lega Dimana Legroom saya Lebih dari 5 jari Lebih dari 5 jari Apalagi di kolong Bangkunya ini Masih bisa masuk Kaki Jadi Bisa sedikit Selonjolan Sayangnya Sandarannya ini Tegak Dan gak bisa Diatur Cuma 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 Satu setelan Dan ini Cukup tegak Tinggi saya 177 cm Liat Ah Headroomnya tipis banget Ini Cuma Satu jari Paling Kecuali Saya mau Agak rebah Jadi Pantatnya Saya majuin sedikit Nah Kayak gini Ini Memang Sedikit memperbaiki Jadi Tiga jari Cuma Tadi Posisinya Jadi Gak Gak Menyender Sepenuhnya Oke Di bagian belakang ini Juga ada Ventilasi AC Yang bisa dibuka Tutup Ada dua ya Jadi gak usah Rebutan sama penumpang Sebelahnya Terus Ada Dua Colokan USB Yang type C Dan biasa Selain itu Di bagian bawah Ini ada Colokan rumahan Ya Kayak gaya Amerika Kan dia ada Tiga tuh kakinya Dia Dayanya 230 volt Dan 150 watt Jadi ini bisa Buat ngecas laptop Atau Peralatan elektronik lainnya Di sebelahnya Ada Power outlet 12 volt Seperti biasa Yang butuh Adapter lagi Untuk Mengecas Telepon genggam kalian Untuk tempat penyimpanan Di bagian belakang ini Cukup banyak Dia ada Di belakang Bangku penumpang depan Belakang Bangku pengemudi Di bagian kanan ini Ada Door pocket Sama cup holder Dan ya Disini ada lampu Serta Ada hook Untuk Menggantung Baju Atau apa yang Ingin kalian bawa Untuk penumpang belakang Juga Bisa diisi Tiga orang Tapi Di bagian tengah ini Bisa juga sebagai Armrest Cuman ya Bentuknya emang Agak besar ya Jadi Dia mengambil Keseluruhan Enggak keseluruhan ya Setengah bangku Buat setengah ya Tengah-tengah bangku ini Sekaligus bisa Buat akses ke Bagasi Jadi mau ngambil Apa barang Bisa lewat sini Armrestnya Karena ukurannya cukup besar Jadi dia tebal Cuman di bagian tengah Ini ada Cup holder Yang tadi sama Yang tadi sama Kayak di depan Dia ada Karet-karetnya Yang bisa nge-grip Botol minum kita Setelah kita Udah coba Ulas bagian Eksterior Interior Fitur-fiturnya Ayo kita bawa Mobil ini Jalan-jalan Assalamualaikum Kompas.com Sekarang Kita lagi ada Di jalan tol Kita bakal Nyobain Gimana Rasa berkendara Dari Jeep Kompas Ini Secara mesin Dia dibekali Dengan Mesin turbo 1400 cc Dengan Mesin semungil Itu Ditambah turbo Jujur Ketika di kecepatan rendah Atau dari Posisi berhenti Itu Agak Lemot Menurut saya Tenaga tadi Dialirkan ke Roda depan Dengan Transmisi Dual clutch 7 percepatan Dual clutch Mungkin terkesan Sporti ya Cuman sayangnya Di Jeep Kompas ini Gak ada Paddle shift Jadi Dia cuman bisa Ganti secara Tiptronic Lewat Tuas transmisi Yang ada di Tengah Konsol ini Tadi kan saya bilang Untuk dari Berhenti Ke gerak Dia kerasanya Agak berat Untuk akselerasi Awalnya Cuman Ketika Dipakai jalan Dan cukup Konstan Misalkan Seperti di jalan Tol ini Mesin tadi Juga Nyaman Artinya Gak yang Kasar Halus Jadi Aliran tenaga Ke roda depannya Itu smooth Gak Gak yang Jerky Atau Jorok Jadi Lebih Apa ya Lebih Kalem Untuk Di jalanan Sayangnya Untuk Jeep Kompas ini Gak dilengkapi Dengan mode Berkendara Jadi Dia cuman ada Satu pilihan Dan Itu menurut saya Cukup disayangkan Apalagi Dengan Mesin yang Udah Mumpuni Tenaganya 163 Kita cuman Bisa mengandalkan Dalam satu Pilihan berkendara Padahal Kalau ada sport Terus kita bejek Itu Mungkin Tenaga tadi Bisa Kita rasakan Lebih Sedangkan Kalau kayak Gak ada modenya Seperti ini Kayak yaudah Mengalir aja 160 tenaga kuda Kita gak bisa Mencoba Sensasi Sporty Dari mobil ini Oke Soal rasa berkendara Posisi duduk Ini Menurut saya Sangat Sangat Gampang Diatur Pertama Bangkunya Pengaturannya Ada elektrik Jadi ya Kita gak usah Repot Geser-geser Maju mundur Pastikan Kita cuman Pake satu Tangan aja Kita cobain Oh iya Udah pas Udah Kemudian Sepirnya juga Sudah Bisa diatur Ketinggiannya Dan jauh dekat Dari badan kita Atau Teleskopik Dantil Dengan begitu Terutama buat saya Yang kakinya cukup panjang Jadi Bangkunya mundur Stirlnya juga bisa Ikut kita tarik Sehingga posisi kita Mengemudinya itu Lebih ergonomis Kemudian Soal Visibilitas Saya tingginya 177 cm Ini Visibilitasnya Sangat baik Menurut saya Kedepan Walaupun Pilarnya cukup besar Ketika kita Atur posisinya Dia ternyata Gak Menghalangi itu Ke arah Kanan Selain itu Untuk ke belakang Dia Kaca belakangnya Besar Dan bisa Melihat dengan jelas Ke arah belakang Lewat Spion yang ada tengah Yang dia sudah Auto dimming Artinya Kalau ada Lampu silau Dari belakang Dia bakal Menyesuaikan warnanya Sehingga Tidak membuat Pengemudi Silau Jeep ini Lebih dikategorikan Sebagai SUV Compact ya Bukan SUV Full SUV Seperti kakaknya Rubicon Ini SUV Compact Artinya Memang Di desain Untuk Jalan rekotaan Juga ya Salah satu pertimbangan Untuk desainnya Terutama bagian Suspensi Menurut saya ini Halus Gak kasar Walaupun Sedikit keras Keras Tapi gak yang Mantul-mantul Gitu Jadi Ini Menurut gejala Ternyata Ini Dia bisa Menedam Guncangannya Dengan baik Kemudian Ketika kita Bawa manuver Dalam kecepatan tinggi Terasa Sedikit Limbung Walaupun Gak Begitu Signifikan Selanjutnya Untuk Konsumsi Bahan bakar Untuk Perjalanan Luar kota Seperti ini Full Jalan Tol Kita Sejauh Sekitar 100 km Pas Sipsi Bahan bakar Yang dihasilkan Adalah 15,5 km Tepat Itu Dalam kondisi Jalan tolnya Ada yang Macet Ada yang Lancar Ada yang Kosong Kadang Pakai Klus Kontrol Kadang Enggak Dan Dia Dia itu Punya Fitur Auto Start Stop Itu Juga Saya Aktifkan Walaupun Dia cuman Kepakainya Ketika Lagi Ngantri Macet Aja Sana Kalau jalan Masa Masa Masin Mati Kemudian Untuk Dalam kota Dalam kota Dengan Kecepatan Rata-rata 20-40 km Perjam Konsumsi Bahan bakar Yang saya Dapatkan Untuk Jeep Kompas 10,9 km Perliter Mungkin Untuk Sekelas 1.400 Cc Turbo Itu Wajar Karena Mesin Kecil Ditambah Dengan Turbo Jadi Bisa Diadu Untuk Dalam kota Konsumsi Bahan Bakarnya Juga Enggak Begitu Buruk Ada Satu Fitur Menurut Saya Cukup Krusial Untuk Kendaraan Kenapa Mobil Yang Harganya 700 Jutaan Ini Gak Punya Fitur Tersebut Ya Ini Auto Lock Auto Lock Dia Gak Punya Auto Lock Jadi Kaki Kita Dalam Posisi Diam Tidak Jalan Kan Kalau Mobil Mungkin Sebut Mobil Entry Level Dari Merah Lain Dia Ada Juga Fitur Auto Lock Yang Aktif Ketika Mobil Berjalan Sebutlah 20 KM Perjam Ada Juga Yang Dia Aktif Saat Tua Transmisi Dipindah Ke D Itu Ada Fitur Auto Lock Jeep Kompas Kenapa Gak Bisa Pakai Itu Kenapa Gak Bisa Pasang Itu Di Jeep Kompas Ini Jadi Ya Kalau Lupa Pintu Gak Bakal Kepunci Ya Sobat Kompas Kompas Sekian Video Review Singkat Kita Soal Jeep Kompas Ini Dengan Harga 700 Juta Setelah Kalian Saksikan Video Ini Apakah Kalian Mempertimbangkan Untuk Membeli Jeep Paling Murah Di Indonesia Ini Atau Mau Yang Lebih Mahal Yang Di Atas Ini Seperti Rubicon Atau Apa Sekian Video Singkat Dari Review Jeep Kompas Ini Jangan Lupa Like Subscribe Juga Channel Kompas Otomotif Sama Comment Gimana Sih Tanggapan Kalian Soal Jeep Paling Murah Di Indonesia Ini Jangan Lupa Saksikan Juga Video Kompas Otomotif Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Dadah Sampai 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 Sampai